Kantor media pemerintah di Gaza menduka Israel mencuri organ dari 80 jenazah warga Palestina Adapun 80 jenazah warga Palestina tersebut dikembalikan melalui penyeberangan perbatasan Karem Salom pada hari Selasa 26 Desember Setelah sampai di Gaza, 80 jenazah warga Palestina tersebut dilakukan pemeriksaan Namun ditemukan bahwa kondisi 80 jenazah tersebut sudah tidak utuh Banyak organ-organ penting mereka yang hilang Hilangnya organ jenazah warga Palestina ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi Sebelumnya Israel juga pernah melakukan hal yang sama yaitu memutilasi jenazah warga Palestina Menurut kantor media tersebut, mereka datang ke kuburan jenazah warga Palestina di Jabalia Lalu menggali kuburan dan mencuri beberapa jenazah Oleh karena itu, kantor media pemerintah di Gaza menyerukan penyelidikan internasional Yang independen terhadap pengembalian jenazah warga Palestina dan pencurian organ tubuh mereka Menurut koresponden Anandolu Ajansi, jenazah puluhan warga Palestina tersebut merupakan sandera yang ditahan dan dibunuh oleh tentara Israel selama operasi di Gaza Ada pun 80 jenazah terjebut tiba di jalur Gaza dan diterima oleh Kementerian Kesehatan Gaza Yang mengatakan ada beberapa kondisi dari jenazah yang tidak utuh Pihak berwenang di Gaza telah menggali kuburan masal untuk penguburan tersebut Sebagai informasi, Israel melancarkan serangan udara dan darat di wilayah pesisir sejak 7 Oktober Korban tewas akibat agresi Israel di Gaza hingga saat ini yaitu 20.915 orang Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak Selain itu, serangan Israel tersebut telah menyebabkan kehancuran dengan 60% infrastruktur di Gaza rusak hingga hancur Hampir 2 juta penduduk mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan